Hai Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel Naitara YouTube seputar keselian keluarga Naitara nah di video kali ini saya kembali membuat food preparation yang ke-4 untuk hari ini belanjaan saya segini tapi hari ini saya tidak membeli banyak sayur ya Oke daripada kelamaan langsung kita buka saja ini kantong yang pertama pertama ya isinya ada bebi cumi cumi asin yang terlih sosis dan bumbu raci sob nah ini saya bumbu beli raci sob soalnya saya nanti mau bikin sob ya Oke tambah harganya dia ini tadi saya beli sosis hanya Rp4.000 kemudian bebi cumi ini saya beli satu ton 20.000 buatnya gitu ya bentar langsung kita pindah sekaliannya nah segini ya 20.000 kemudian ini sudah seri ternyata ini 8.000 1 ohm bumbu raci taruh sini aja kemudian kantong yang kedua ini saya belinya dibedah-beda ya penjualnya saat kembali beli bumbu raci tadi kan saya cuma beli satu terus saya rasa satu lagi ya misalnya saya mau bikin sob itu hari ini dan besok nah ini ini harganya Rp2.000 sama kemudian kita beli telur ini setengah Rp12.500 kemudian saya beli ladaku ini hanya Rp1.000 dan ini harganya Rp2.000 3.000 kemudian kantong yang ketiga ini satu kantong ini saya tadi membayar Rp10.000 isinya pacoy saya mau bikin apa tumis pacai bisa pacai atau sali sendok ya ini empat tapi saya lupa artanya berapa tapi saya beli pacai dapat empat sama bawang putih seperempat itu saya hanya membayar Rp10.000 aja ya kita taruh dulu bawang putihnya kemudian kantong yang keempat atau kantong terakhir ini tadi saya membayar apa ya udah lupa ini saya taruh ya kita buka saja tadi saya beli sob sob apa namanya kalau tempat saya itu udah ada satu plastik sop sopan satu plastiknya ini harganya Rp2.500 saya beli dua kalau saya mau memasak sob hari ini kan besok ya sop sopan dua kemudian saya beli satu buah lagu siang yang ukurannya cukup besar ini tadi harganya Rp4.000 kemudian saya beli daun bawang daun bawang ini saya tadi beli segini itu Rp1.500 kemudian ini saya beli tomat hijau sama dua kentang ini tomat hijau 5 sama dua kentang ini tadi saya membayar Rp6.000 nah tadi ini belanjaan saya cuma sedikit segini aja ya ini kira-kira bisa untuk tiga hari kalau saya rutin sehari masak tiga kali nah jadi total belanjaan kita tadi adalah Rp76.000 ya murah udah lengkap terdapat bumbu ini kira-kira bisa untuk makan untuk keluarga saya dua dewasa satu balita itu tiga hari nah oke sekian dulu video kali ini oh ya jangan lupa like comment subscribe nah untuk hari ini belanjaan saya hanya segini ya sedikit tapi saya habis Rp76.000 soalnya yang terlihat bikin mahal itu adalah si satu ons baby cumi ini Rp20.000 nah saya belum pernah memasaknya jadi saya akan belajar memasak atau mencoba memasak si baby cumi ini nah oke sekian dulu videonya jangan lupa like comment subscribe serta share kesuntungan kalian yang punya social media agar channel Nelitara semakin berkembang dan kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari Nelitara dan juga saya akan membuat video setiap saya mengolah atau memasak belanjaan saya ini oke sekian dulu ya terima kasih Assalamualaikum